Intro Test test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Video Gosio di map Jatra Menggunakan Bus Damri Royal Class 4939 Nah berhubung ini adalah video Gosio Jadi saya belum tau mau berhenti dimana ya Tapi yang jelas kali ini Saya akan mengarah ke kalian Oke penasarin Gimana keseruan video Gosio kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like Comment, share, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Cekipro Nah oke berhubung ini adalah video Gosio Jadi saya belum tau mau berhenti dimana ya Tapi yang jelas kali ini Saya akan start dari terminal Raja Basa Bandar Lampung Dan akan menuju ke Kalianda Via jalur lintas timur ya Saya pin lokasinya disini deh ya Di gerbang tol apa ini Saya lupa Oke yuk langsung aja Kita cus ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada satring ya Amin Oke ini kita mulai beranjak Meninggalkan terminal Raja Basa Bandar Lampung Disini ada bis sinar jaya Pahala Kencana sinar jaya lagi Di sebelah kanan ini ada ALS sama Pahala Kencana ya Tapi untuk Pahala Kencana Untuk yang rute Sumateranya masih aktif gak ya lor Kalau dulu sih ada sampai ke Palembang Saya inget banget dulu waktu Kobdar Bismania.com di Rawamangun Ketemu sama unit terbarunya Pahala Kencana Pake bodi All New Legacy SR1 Itu untuk rute Sumatera Tapi gak tau sekarang masih aktif atau gak rutenya ya Nah ini kita belok kanan ya Kita keluar terminal Raja Basa Dan kita belok kanan disini Kita belok kanan untuk menuju ke jalur lintas timur ya Kalau belok kiri gak bisa sih Tadi dikunci kan kalian melihat Jadi mau gak mau harus belok kanan Dan disini kita belok kanan lagi Untuk memotong jalan ya Lurus juga sebenarnya bisa Ujung-ujungnya juga bakal Bertemu dengan Apa namanya Pusat Keramaian Bandar Lampung Tapi kalau Lurus itu jatuhnya Kalian muter-muter sih Lebih baik Kalian langsung ambil kanan lagi Begitu keluar dari Terminal Raja Basanya ya Dan disini kita belok kanan lagi Jadi kita muter-muter ya Sebenarnya Karena emang letak terminalnya itu Ada di dalam banget ya Lur Nah ini dia merupakan Pusat Keramaian Apa namanya Daerah Bandar Lampung Yang ada di Map Jatra Versi 2 ya Disini itu Ada banyak banget Bangunan Kayak rumah-rumah warga Pertokoan Warung-warung Ada masjid Ada SPBU Ada toko retail Ya pokoknya Ini merupakan Pusat Keramaian Bandar Lampung Yang ada di Map Jatra Versi 2 lah ya Jadi kali ini Saya menggunakan Map Jatra Versi 2 Buatan Mas Ahmad Tavi Untuk statusnya gratis Nanti link Downloadnya Atau link Facebooknya Akan saya Sertakan Di kolom deskripsi ya Oh ya by the way Video kali ini Juga merupakan Video requestan Dari beberapa orang Di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut Meminta saya Untuk menggunakan Bis Damri Dan ada juga Beberapa orang Yang meminta saya Untuk bermain Di malam hari ya Mungkin mereka juga Bosen kan melihat saya Bermain Di pagi Atau di siang hari Dan yaudah Berhubung saya punya Mod bisnya Terus punya Liverinya Oh ya untuk Liverinya Ini saya beli ya lor Jadi ini Liverinya Buatan Masseptian Arizon Untuk statusnya Berbayar Harganya ini Rp15.000 Kalau kalian pengen Beli Liveri ini Ke Masseptian Boleh Nanti saya Cantumkan Link profil Facebook Masseptian Arizon Di kolom deskripsi Tapi Untuk Masseptian Arizon ini Nggak cuma Apa namanya Menjual Liveri Asli ya lor Maksudnya Masseptian Arizon ini Juga menerima Liveri custom Kayak Liveri untuk PO virtual Terus Liveri Ya pokoknya Liveri custom lah Beliau juga bisa Jadi Kalau kalian minat Sama Liveri ini Atau pengen Bikin Liveri PO virtual Langsung aja Kalian Inbox Masseptian Arizon nya ya Nah balik lagi Ke video request Jadi berhubung Saya punya Mod nya Terus punya Liveri nya Akhirnya Saya buatkan Videonya So buat kalian Yang mau request Boleh Kalian komen Aja di kolom Komentar Dan untuk Yang udah request Terus Requestannya Udah saya ACC Tapi belum Saya buatkan Videonya Ya mohon Bersabar ya lor Ditunggu aja Pasti saya Mau buatkan Video request Dari kalian Satu Per satu Tapi belum Tau tayangnya Kapan Jadi Untuk Apa namanya Tayang videonya Ditunggu aja Kabar selanjutnya Dari saya Oke Nah kalau udah Memasuki Jalur sempit Seperti ini Cuma ada Dua lajur Itu Tandanya Kalian Sudah Meninggalkan Ke Apa namanya Pusat keramaian Kota Bandar Lampung Jadi ini Sekarang kalian Jatuhnya Sudah melewati Atau memasuki Jalur Lintas Timur Sumatera Dan Untuk Jalur Lintas Sumatera Ini Emang Tidak 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 Jadi mungkin Saya bakal Menggunakan Lampu Jauh Seperti ini Kalau Lampu Pendeknya Kan Kayak Gini Nah Takutnya Tidak Kelihatan Jadi saya Pakai Lampu Jauh Seperti Ini Justru Enak Kalau pakai Lampu Jauh Kayak Gini Di ETS Jadi Kendaraan Dari Sena Kayak Ngasih Dim Seolah Nya Apa Gitu Keren Keren Nah ini Kita Melewati Flyover Yang Entah Namanya Apa Saya Kurang Paham Yang Jelas Flyover Ini Gak Jauh Dari Ini Loh Apa Namanya Tikungan Yang Ini Gak Jauh Dari Rel Kereta Apa Ya Namanya Pokoknya Di bawah Sini Ada Rel Kereta Nih Ini Jembatan Nih Di bawah Sini Rel Kereta Nih Sebentar Ya Nih Ini Rel Kereta Di bawah Ada Kereta Kalau Kelihatan Kalian Jadi Di bawah Normal Ditemukan Di Sumatra Di bagian Mana Aja Pasti Ada Nama Keretanya Babaranjang Singkatan Dari Batubara Rangkaian Panjang Oke Ini Mumpung Kosong Kita Overtake Wah Ini Jarang Saya Overtake Pendaraan Di malam Hari Kalau Di siang Hari Sudah Sering Tapi Kalau Malam Hari Jarang Jarang Dan Ini Kita Sudah Meninggalkan Apa Namanya Kota Bandar Lampung Itu Tadi Gak Pura Selamat Datang Apakah Kosong Lagi Oh Ada Kendaraan Saudara Saudara Oke Kita Ngekorin Aja Dulu Truck Trailernya Ini Ya Selamat Nah, ini kita melewati tanjakan sekaligus tikungan tarahan ya Tanjakan dan tikungan yang rawan banget terjadi kecelakaan ya Bahkan di sebelah kiri ini tuh setahu saya ada model kendaraan yang kecelakaan Nih, 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 saya ke kiri dikit ya Nah, ini kelihatan kan? Tuh, jadi ada apa namanya dua kendaraan yang Weh, bukan dua kendaraan, itu truk ganding Mas Andro Oh ya, truk ganding yang mengalami kecelakaan lalu lintas Jadi, Mas Ahmad Khafi bener-bener membuat map ini sedetail mungkin ya Karena emang aslinya untuk tanjakan dan tikungan tarahan ini emang Aslinya tuh sering memakan korban jiwa loh Banyak yang sering kecelakaan di sini Tapi ya, itu ya Masyarakat Indonesia pasti selalu mengkaitkan kejadian kecelakaan tersebut Dengan hal-hal yang mistis ya Ya, biasalah ya Masyarakat Indonesia tuh kan kayak gitu ya Kalau nggak mistis tuh kayak kurang lengkap gitu kan Padahal mah, kalau dipikir-pikir Kecelakaan tersebut bisa terjadi karena banyak hal ya Karena, apa namanya Kondisi driver yang ngantuk Atau juga Kondisi kendaraan yang Tidak maksimal alias Tidak diperhatikan Nah, ini karena udah mulai gelap banget Saya ganti lagi ke jam 18-nya ya Soalnya, saya tuh Kalau bikin video malam-malam gini Takutnya tuh kalian nggak kelihatan lor Sebenernya mah, pengen-pengen aja Bikin video di malam hari kayak gini Jujur emang lebih enak bikin video Di malam hari kayak gini Tapi takutnya kalian nggak kelihatan Itu doang saya mah Karena saya tuh lebih penting kan Kalian daripada Saya sendiri ya Kalau saya sendiri kan ibaratnya Langsung main di depan laptop Ya kelihatan lah Segelap apapun Tapi kalau Kalian kan nonton di HP ya Nonton di device lain Takutnya nggak kelihatan Itu doang lor ya Makanya saya lebih sering Membuat video di siang hari Karena kan Kalau siang hari ya Udah pasti kelihatan dong Nggak mungkin banget siang hari Nggak kelihatan Kalau emang nggak kelihatan ya Berarti kalian nonton video saya Waktu kalian merem ya Hehehe Oh ya kali ini Saya menggunakan Bis Damri Atau Nama resminya itu Perum Damri Perum Damri Damri ini merupakan Akronim dari Jawatan Angkutan Muda Republik Indonesia Nah Perum Damri ini Didirikan pada Tahun 1964 Atau 1946 Ya saya lupa Dan Perum Damri ini Merupakan perusahaan Milik negara Ya alias BUMN Dan yang mendirikannya Setahu saya Yaitu Pemerintah Indonesia Makanya Bis-bis Damri ini Memiliki julukan Apa namanya Pengonsumsi solar negara Solar negara Maksudnya disini Adalah Ya karena Untuk Operasional Bis Damri ini Ditanggung oleh Negara Lur gitu ya Makanya Memiliki julukan Pengonsumsi Solar negara Dan untuk Keberadaan Bis Damri ini Dimana-mana Ada ya Di Pulau Jawa Ada Di Pulau Sumatera Ada Di Pulau Kalimantan Ada Tapi kalau untuk Di Pulau Sulawesi Sama pulau yang ada Di daerah timur Indonesia Saya kurang paham Apakah ada Atau enggak Kalau kalian tahu Boleh kalian komen Di kolom komentar ya Tapi untuk Di Pulau Jawa Kalimantan Dan Sumatera Itu udah pasti ada ya Kalau di Sumatera Itu rutenya Dari Palembang Menuju ke Jakarta ya Eh Palembang Sorry Lampung Lampung menuju ke Jakarta Lebih tepatnya Stasiun Gambir Terus untuk Di Pulau Jawa Banyak sih Ada yang ke Jogja Ada yang ke Surabaya Ada yang ke Malang Ke beberapa Apa namanya Ke beberapa tempat Di daerah Jalur Selatan Juga ada Dan untuk Di Kalimantan Malah banyak banget ya Bahkan kalau di Kalimantan itu Kebanyakan Bis-bis damri Yang medium Karena diperuntungkan Untuk mengantarkan Penumpang Menuju ke Daerah-daerah Pelosok ya Yang hanya bisa Dilewati oleh Bis medium Dan setahu saya Untuk Bis damri Yang Pake Bodi medium Itu dinamakan Damri Perintis ya Kalau enggak salah ya Kalau salah Monggo koreksi aja Di kolom komentar Nah ini saya udah Gregetan banget Pengen Overtake Hino Self-loadernya Kosongkan Ya Allah Kurabi Kaget betabat Di belakang Traffic Lur Sumpah Eh tapi nih Bentar lagi Saya mau nyampe ya Oh iya Ini udah Mau masuk Tol Transumatra ya Iya iya Oke ini kita Belok kiri ya Kita belok kiri Untuk menuju Ke Gerbang Tol Gerbang Tol apa ya Saya kurang paham Pokoknya ini kita akan Menuju ke gerbang Tol tapi sayang Akan berhenti di gerbang Tolnya ya Saya enggak akan lanjut Lagi Karena durasinya emang Udah mepet banget Dan nanti bakal saya lanjut Menggunakan Bis lain Di hari Jumat Dan itu Akan saya usahakan Untuk nyebrang Ke Pulau Jawa Kenapa sampai nyebrang Ke Pulau Jawa Jawabannya Karena Di minggu ini Road trip di Sumatera Sudah selesai ya Lur Jadi mulai di Minggu depan Saya akan bermain Di Mak Bali Tentunya menggunakan Bis-bis Bali Dan juga Bis-bis parwisata Yang relevan Dengan wisata Di Pulau Bali ya Nah ini dia Untuk gerbang tolnya Gerbang tol apa ya Tadi ada namanya Padahal Tapi saya Kagak fokus Saya ngajak ngobrol kalian Soalnya Ini kagak ada namanya ya Oh ada nih Gerbang tol Sidomulyo Oke oke Yaudah Kalau gitu Kita berhenti Di sini aja ya Setahu saya Yang paling pocok ini Nggak dipakai gerbang tolnya Iya kan Oh iya bener Oke Ini kita berhenti Di sini aja ya Oke lur Karena durasinya Udah mepet banget Jadi saya putuskan Untuk berhenti Di gerbang tol Sidomulyo Dan ini posisi bisnya Saya majuin Dan saya ganti Untuk set waktunya ya Ini saya set Ke jam 6 pagi Biar nggak terlalu gelap Untuk melihat Kegantengan Unit Damri Royal Class Royal Class 4939 ini ya Bisa dibilang Ini merupakan Artisnya Perum Damri Karena Kalian bisa lihat sendiri Ini ACC-nya tuh Waduh Nggak nanggung-nanggung ini Winglet Ya kan Strobo Hidrolik Lip Bumper Ring Donat Ter Iya ring donat warna kuning Yang belakang juga Pakai ring polos Warna kuning Velgnya hitam Wah Nih bener-bener Artisnya Perum Damri ya Jarang-jarang loh Ada bis Damri Yang boys kayak gini Mungkin ini satu-satunya ya Nggak sih Ada Tapi yang paling terkenal Ya ini Damri 4939 Nah buat kalian Yang pengen beli Liverinya Seperti yang tadi Saya bilang Lalu aja kalian Contact Masemian Airinzon ya Nanti link Profil masyarakat yang Airinzon Akan saya cantumkan Di kolom deskripsi Nah oke Mungkin Sekini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, Share Dan Subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax